Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan orasi Semua bisa bicara disini Pemirsa bersama Desi Arianto Kita akan berbincang terkait dengan persiapan Hari Raya Idul Kurban Yang pada masa kemasa Dari waktu-waktu Itu selalu dinantikan Karena ada proses berkurban disana Ada sisi sosialnya Ada sisi kesehatannya Dan berbagai hal yang terkait dengan sisi Hari Raya Kurban tersebut Nah bersama kita telah hadir para pihak Yang akan berbincang terkait dengan Persiapan Hari Raya Kurban Yang mana pada Hari Raya Kurban itu Ada hewan yang akan dikurbankan Seperti sapi kerbau ataupun kambing Nah kalau di depan lain ada juga Ponta Nah kalau di Provinsi Jambi masih pada Mungkin adalah sapi dan kambing Nah telah hadir bersama kita Para pihak yang sudah berpoketan Untuk membahas depan persiapan Hari Raya Kurban ini Dan kesiapan hewan kurbannya Itu gak kita undang hewan kurbannya Bo ya Itu hadir kembali Pertama kita sapah Ibu dokter hewan Melina Wati Beliau adalah kepala bidang Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner Dinas tanaman pangan Horticultura dan peternakan Provinsi Jambi Apa kabar? Bu Meli Saya apa? Saya bu ya Belum ketemu dengan hawan kurbannya kan? Sudah pak Sudah ya? Sudah disapa? Sudah disapa? Sudah diperiksa Beliau adalah kepala bidang Terkait dengan kesehatan hewan Dan kesehatan masyarakat veteriner Dinas tanaman pangan Horticultura dan peternakan Provinsi Jambi Mudah-mudahan nanti banyak informasi Yang kita dapat dari beliau ini Kemudian hadir juga di tengah-tengah kita Bang Kamaludin Hafis Ini sudah gak asing lagi Beliau dari Banggar Atau Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Beliau juga dari Partai Persatuan Pembangunan Apa kabar, Kandau? Alhamdulillah, sehat Sehat bang ya? Beraktifitas selalu ya? Selalu Apalagi ini kan bu Mau persiapan pilkada ini Masih sibuk beliau sibuk nih Karena partai beliau hari ini Lumayan banyak dapat korsi di DPR Provinsi Mudah-mudahan nanti juga bisa membawa Perubahan yang baik di DPR-nya Apalagi sekarang Beliau sudah ada di Badan Anggaran Baik, mungkin kita ke Ibu Meli dulu Bu, apa saja sih persiapan yang sudah dilakukan Untuk menghadapi Hari Raya Kurban ini Ini kan rutin nih dari tahun ke tahun Nah, persiapan apa saja yang sudah dilakukan? Ya, jadi dari Dinas Tanaman Pangan Korti Kultura dan Peternakan Provinsi Jambi Sudah menyurati Kaukaten Kota Melalui Surak Edara Tanggal 3 Juni kemarin Intinya untuk menghimbau Agar mereka melakukan antisipasi Dan juga pengendalian penyakit hewan Menurut strategis Jadi untuk di Dinas Yang di Kaukaten Kota Ada beberapa hal yang mereka sudah lakukan Yang pertama Mereka melakukan pengawasan Terhadap lalu lintas ternak kurban Jadi dipastikan Hewan ternak itu harus sehat Itu yang terutama Yang kedua Mereka melakukan pelayanan kesehatan hewan Jadi hewan-hewan yang sakit Itu dilakukan pengobatan Terus juga memberikan obat cacing Oh ada juga Bu ya Obat cacing Buat hewan yang bakal dikurban Betul Jadi mereka benar-benar siap Benar-benar sehat Ketika pada saat kurbanan Yang ketiga Mereka juga membentuk tim Petugas kesehatan hewan Sebelas kawapaten Kota Sudah membentuk tim Jadi mereka bertugas Melakukan pemeriksaan kesehatan hewan Sebelum dipotong Dan dipastikan semua sehat Dan juga Pemeriksaan kesehatan dagingnya Sebelum diadarkan ke masyarakat Jadi ada timnya Yang mereka sudah menutup Dan mereka juga Melakukan sosialisasi Kepada masyarakat Dan juga kepada Pedagang ternak Bahwa ada Beberapa penyakit Di hewan itu Bisa menular ke manusia Jadi penyakit zoonosis Jadi kita sampaikan Kepada mereka Agar berhati-hati Itu yang Sudah dilaksanakan oleh Teman-teman dinas Di kabupaten Kota Berarti dalam bentuk edaran Disampaikan kebuatan kota Untuk melaksanakan Antisipasi Tadak hewan perubahan Tadi Bo ya Provinsi sendiri juga Bentuk tim juga Provinsi juga Bentuk tim Dengan lab juga Jadi ketika ada Kasus Ada kecurigaan Terhadap adanya penyakit Kita akan turun Kita juga akan Ambil sampel Dan lakukan pemeriksaan Nah untuk provinsi Mungkin karena Ada sapi presiden Oh iya Yang dibantu Untuk provinsi Jambi Iya Itu diberikan Di kabupaten Batanghari Kita juga melakukan Pengawasan terhadap Kesehatannya Pengambilan sampel Untuk memastikan Bahwa Sapi kurban Pak persidak ini sehat Sudah datang sapinya Sudah Besok akan serah terima Oke Di kabupaten Batanghari Batanghari Nah ini bu Terkait dengan Tadi kan ada Lalu lintas Hewan kurban Itu Hewan ternak ya Itu lalu lintasnya Dari provinsi lain Masuk ke Jambi Atau dari Antarkabupaten Yang ada Dalam provinsi Jambi Untuk lalu lintas Ternak ini Rata-rata datang Dari luar provinsi Jambi Pak Kebanyakan datangnya Dari provinsi Lampung Nah biasanya Ketika mereka Mau masuk ke Jambi Mereka harus Melengkapi dokumen Kesehatannya Nah sekarang Sudah ada aplikasi Pak Aplikasi Kesehatan hewan Jadi kalau dulu Itu manual Jadi sekarang Setiap pengusaha Atau pedagang daging Atau Masyarakat Atau pedagang hewan Bisa menggunakan Aplikasi itu Yaitu aplikasinya Di lalulintas.isignas.com Jadi tinggal buka itu Diklik Diisi Mau memasukkan Ternak dari provinsi Mana Asalkan dia tidak Berasal dari Wilayah yang Status penyakitnya Lebih tinggi Itu boleh Masuk ke Provinsi Jambi Intinya dia Melengkapi dokumen Kesehatan hewannya Lebih praktis sekarang ya Lebih praktis Pak Jadi bisa terkontrol Hewan ternak Yang masuk ke Jambinya Dan itu menjadi Kewenangan provinsi Lalu lintas Antara provinsi Kewenangan provinsi Nah kalau untuk Jambi itu Kan tersebar Di sebelas kebobatan kota Untuk kebutuhan Hewan kurban itu Itu memang Harus diatangkan Dari luar Atau bisa kita Mampu penuhi Dari kebobatan kota sendiri Ya memang Untuk sementara ini Karena Populasi kita juga Terbatas Yang khususnya Jantan ya Pak Karena kan kalau Hewan kurban itu Harus jantan Jadi sementara itu Kita masih datangkan Dari provinsi Di luar jantan Terutama Lampung ya Terutama Lampung Lampung Tentang kekurangan Dikirim terus Ya Kalau Lampung itu Memang budang ternak Budang ternak Terutama hewan kurban itu Bang Kamali bin Abis Ini kan Yang disampaikan Bu Meli ini Luar biasa ini Sebelas kabupaten kota Kemudian membentuk tim Nah Kalau Abang melihat Dari sisi kerjanya Ini apakah Mumpuni nih Dengan Luasan wilayah Karena kurban ini Hampir Seluruhnya Kalau kita lihat Dia ada di Setiap masjid Kalau RPH Mungkin bisa ter Fokus ya Dia terawasi Nah ini juga ada di Masjid Ada di RT Malah ada di Beberapa komunitas Mereka Tempat Membuat Tempat perban sendiri Nah ini Gimana Bang Dari sisi Pengawasan ini Kalau kita lihat Yang selaku Dewan Karena di Kabupaten kota juga Ada dinas Tersendiri Dinas Sama seperti Provinsi Nah tentunya Juga ada Juga bidang Kesuan Jadi provinsi Yang disampaikan Bu Meli tadi Berkoordinasi Dengan Dinas Kabupaten kota Nah terkait Masalah Apakah Kabupaten kota Termasuk provinsi Terjangkau Ke semua Masyarakat Kelaping Masyarakat Untuk bisa Memberiksa Ternak tersebut Nah jadi Saya agak kurang Sehat Yang perlu Dipantau itu Memang lalu lintas Masuknya Ternak luar Jadi ke Provinsi Apalagi memang Dihawatirkan dari Provinsi yang memang Sudah ditetapkan Bahwa provinsi itu Ada penyakit Tertentu Nah ini yang perlu Dipantau Kalau Ternak lokal kita Misalnya memang Yang dipelihara oleh Petani kita Masyarakat kita Itu saya kira Tidak pula Perlu kita Khawatirkan Untuk Karena Status Jambi kan Belum Dikategorikan Provinsi yang Ada penyakit Jauh Itu yang Ibaratnya Tidak pula Perlu Khawatir Yang dikhawatirkan Itu Memang Ternak Yang masuk Ke Provinsi Jambi Apalagi Pengusaha-Pengusaha Kita Itu memang Sebagian besar Itu Mendatangkan Ternaknya Dari provinsi Luar Itu Mungkin Hampir 60-70% Ternak Itu Didatangkan Dari Luar Provinsi Sementara Sisanya Nah Baru Petani lokal Kita Yang memang Dipelihara Dari indukan Dari bibit Dari indukan Beranak-anak Ibaratnya Itu Nah Itu Yang Kalau Ibarat Kayaknya Itu Provinsi Sudah Ada Aplikasi Berkait Masalah Siapapun Pengusahanya Yang Mendatangkan Ternaknya Dari provinsi Lain Sudah Wajib Mengisiap Dokumen Ternaknya Itu Melalui Aplikasi Tersebut Dan Apabila Ternak Itu Berasal Dari Provinsi Yang Memang Ditetapkan Penyakit Tertentu Tadi Dia Tidak Terbaca Atau Tertolak Di Aplikasi Tersebut Nah Ini Sekarang Septinya Disitu Sekarang Terkecuali Mohon Maaf Misalnya Memang Tidak Ada Koordinasi Tidak Peternakan Asal Barang Setterna Itu Dengan Tempat Kita Dengan Provinsi Kita Maksudnya Beli Gelap Misalnya Gitu Pengusaha Kita Beli Dengan Petani Luar Jambi Tidak Ada Laporan Keternakan Kedua Provinsi Nah Itu Yang Kita Khawatirkan Bu Meli Pernah Ketemu Gak Kasus Atau Kejadian Apakah Melalui Aplikasi Atau Laporan Dari Masyarakat Misalnya Bahwa Tidak Tidak Melengkapi Dokumen Dan Ternyata Temukan Ada Ternak Yang Tidak Sehat Sehingga Masuk Ke Jambi Tapi Jangan Dijau Dulu Karena Ada Pesan Yang Mau Lewat Berikut Ini Bersa Jangan Kemana-mana Tetap Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Pemersa Kembali Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Tadi Sempat Terputus Bu Meli Kan Tadi Ada Aplikasi Untuk Membantu Memberikan Keterangan Kek Dokumen Kesehatan Hewan Ternak Pernah Ditemukan Kasus Dokumen Yang Lengkap Ternak Masuk Ke Jambi Apakah Ditolak Atau Dilanjurkan Atau Bagaimana Jadi Pernah Ada Kasus Pak Yang Saya Dapati Ada Dua Kasus Yang Terakhir Ini Ketika Melakukan Pengiriman Sapi Bali Ke Kepi Jadi Dokumen Kesehatannya Tidak Lengkap Ketika Diprisah Oleh Pihak Karantina Tidak Lengkap Akhirnya Sanksinya Adalah Sapi Tersebut Dikembalikan Kembali Ke Jambi Jadi Sebegitu Ketak Untuk Proses Lalu Lintas Hewan Ternak Ini Dengan Tidak Adanya Dokumen Berarti Memang Tidak Bisa Masuk Dalam Satu Wilayah Ya Harus Ada Izin Dari Yang Memiliki Provinsi Pak Kalau Tidak Ada Dokumen Mereka Berhak Untuk Memang Oke Nah Kalau Saya Menerima Dari Provinsi Lain Untuk Provinsi Lain Pernah Itu Ada Dari Jawa Mereka Berencana Memasukkan Sapi Juga Namun Karena Tidak Memiliki Dokumen Tidak Bisa Masuk Sapinya Nyantuk Di Karantina Sampai Dokumen Kesehatan Itu Diproleh Ya Karena Mereka Tidak Mampu Menunjukkan Dokumen Akhirnya Ternak Tersebut Dikembalikan Kembali Berarti Memang Kontrol Yang Tetap Juga Terkait Lalu Lintas Sewan Ternak Tadi Sebelum Masuk Dalam Wilayah Nah Itu Tidak Berlaku Pada Mesim Kurban Ini Atau Memang Sepanjang Waktu Seperti Itu Sepanjang Waktu Pak Yang Di Pulau Jawa Selain Hewan Ada Produk Hewan Daging Daging Beku Masuk Tidak Melengkapi Dokumen Akhirnya Dikembalikan Tidak Boleh Masuk Ke Provinsi Jambi Karena Tujuannya Provinsi Jambi Berarti Masyarakat Jambi Seharusnya Tidak Yang Masuk Sudah Dengan Adanya Dokumen Kesehatan Hewan Tadi Itu Memberikan Gambar Yang Masuk Sudah Sehat Dan Layak Untuk Dikonsumsi Setelah Dipotong Nah Ini Terkait Dengan Cerita Kurban Kan Ada Sapi Ada Kambing Nah Kambing Ini Perbandingannya Dengan Sapi Pasti Lebih Banyak Kambing Diambil Itu Sama Perlakuannya Untuk Perlakuan Kesehatannya Sama Jadi Setiap Ternak Kurban Baik Itu Sapi Kerbau Kambing Domba Domba Kita Lakukan Pemersahan Kesehatannya Perlakuannya Sama Jadi Dipastikan Bahwa Hewan Yang Akan Dikurbankan Itu Sudah Sehat Sehat Sekali Tidak Ada Penyakit Yang Dikidap Atau Dalam Keadaan Sakit Jadi Mungkin Nanti Informasi Buat Bapak Ibu Ketika Ingin Membeli Sapi Hewan Turban Sapi Kerbau Kambing Domba Kita Akan Tahu Dia Sudah Diperiksa Kesehatannya Atau Belum Dilihat Dari Ada Tanda Di Tali Ada Bacaan Nanti Sehat Artinya Ketika Ada Bacaan Sehat Itu Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kabupaten Kota Artinya Telah Dipiksa Kesehatannya Atau Bisa Juga Dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan Pak SKKH Nah Jadi Bapak Ibu Ketika Ingin Membeli Hewan Kurban Tanyakan Ada Nggak SKKH Surat Keterangan Kesehatan Hewannya Ada Nggak Nah Surat Keterangan Kesehatan Hewan Ini Diterbitkan Dikeluarkan Oleh Dokter Hewan Nah Artinya Ketika Mereka Punya SKKH Dijamin Ternak Itu Telah Diperiksa Dan Sehat Dan Siap Untuk Dikorbankan Bang Kamaludin Ini kan Kejadian Berulang Dari Tahun Ke Tahun Dan Apa Yang Lakukan Oleh Dinas Itu Juga Sebenarnya Sudah Kontrol Yang Kuat Nah Kalau Dari Masyarakat Sendiri Apa Yang Diharapkan Apakah Kan Anger-Ara Sudah Ada Instruksi Ya Sudah Ada Edaran Artinya Dari Pemerintah Sendiri Sudah Sebegitu Menyediakan Kebijakan Mulai Dari Membuat Edaran Menyiapkan Peraturan Terkait Dengan Yang Masuk Itu Harus Benar-benar Sehat Nah Sekarang Dari Masyarakat Kira-kira Gimana Bang Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Masyarakat Sehingga Ini Benar-benar Dicamin Bahwa Hewan Yang Dikupannya Memang Layak Untuk Dikosisi Kalau Kita Mengamati Bahwa Masyarakat Ini Kan Ada Dua Sisi Pertama Memang Pelaku Atau Petani Harapan Petani Juga Ternak Mereka Itu Memang Harus Sehat Kita Pernah Dihabokan Pada Saat 2020 Dan 2021 Itu PMK Penyakit Mulut Dan Kuku Penyakit Mulut Dan Kuku Ini Menghebohkan Memang Itu Wabah Nasional Nah Peternak Kita Atau Petani Ternak Kita Ini Juga Kebingungan Ibaratnya Untuk Mengatasi Mengobati Daripada Ternak Mereka Nah Ini Sisi Petani Atau Peternak Nah Dari Sisi Masyarakat Yang Membeli Ya Itu Tadi Tidak Semua Masyarakat Mempunyai Kemampuan Melihat Bahwa Ini Secara Medis Sehat Ternak Tidak Nah Tetapi Aturan Mereka Yang Membeli Juga Mohon Maaf Cacat Sedikit Pun Lewan Korban Itu Tidak Sah Jadi Mereka Juga Secara Aturan Keagamaan Ibarat Kanya Melihat Hewan Itu Memang Super Sehat Mohon Maaf Kalaupun Cacat Buntutnya Tidak Sah Untuk Korban Kuping Cacat Gompel Tidak Sah Nah Itu Secara Kasat Mata Atau Dilihat Oleh Masyarakat Yang Membeli Nah Tetapi Di dalam Itu Untuk Secara Medis Memang Harus Hal Seperti Dokter Hewan Nah Dokter Hewan Ini Di bawah Naungan Dinas TPHP Ini Yang Apakah Itu Mohon Maaf Selalu Diturunkan Tim Untuk Berkala Pemeriksaan Hewan Ternak Masyarakat Itu Ada Berkala Seperti Yang Bang Apis Bilang Untuk Turun Tim Pemeriksaan Hewan Ternak Itu Sebenarnya Bukan Berkala Pak Itu Rutin Kita Rutin Lakukan Pelayanan Kesehatan Hewan Terhadap Ternak Masyarakat Dan Ketika Ada Laporan Dari Masyarakat Bahwa Ternak Sakit Kita Juga Akan Turun Masyarakat Apalagi Apalagi Musim kurban Pasti Intensi Pasti Intensi Terhadap Yang Yang Tidak Kalah Penting Di Kurban Spot Banyak Ada Yang Di Pinggir Jalan Ada Yang Di RT Ada Yang Di Rumah Potong Hewan Ada Yang Di Masjid Itu Pemantauannya Gimana Apa Langsung Turun Atau Sebelumnya Yang Harus Dian Sisi Antisipasi Jadi Pemeriksaan Ini Terkait Kurban Ini Kita Lakukan Dua Kali Pak Jadi Pemeriksaan Sebelum Dipotong Teman-teman Di Kabupaten Kota Sudah Turun H-14 Sudah Turun Melakukan Pemeriksaan Di Tempat-tempat Yang Biasanya Ada Pedagang Ternak Atau Masyarakat Yang Menjual Sedangkan Lokasi Pemotongannya Cukup Banyak Pak Di data Kita Tahun Ini Ada 1.800 Lokasi Pemotongan Seprovinsi Jambi 1.800 Lokasi Pemotongan Nah Sementara Petugas Kita Yang Terdata Hanya Ada 400 Orang 11 Kota Jadi Memang Untuk Melayani Dalam Waktu Satu Hari Agak Kelimpungan Tapi Kita Berusaha Semaksimal Mungkin Kita Melakukan Pemeriksaan Khususnya Pada Waktu Hari Raya Idul Adai Yang Hari Senin Nah Biasanya Teman-teman Binas itu Meninggalkan Nomor Telepon Jadi Ketika Mungkin Teman-teman Kabupaten Tidak Sempat Di situ Karena Saking Banyaknya Ketika Ketika Mereka Menemukan Ada Yang Aneh Pada Daging Atau Organya Biasanya Mereka Akan Telepon Menanyakan Ada Temuan Seperti Ini Nah Kalau Misalnya Perlu Untuk Turun Petugas Akan Mengutamakan Untuk Datang Ke Lokasi Tersebut Jadi Semaksimal Mungkin Kita Melayani Masyarakat Dengan Jumlah Petugas Yang Terbatas 1.800 Petugas Cuman 400 Berarti Perbandingannya Satu Hampir Berarti Satu Berarti Tiga Tapi Kena Pola Komunikasi Sudah Terbantu Salah Satunya Meninggalkan Nomor Telepon Kepada Masyarakat Yang Membutuhkan Konsen Terjadi Kasus Atau Temuan Temuan Yang Aneh Aneh Tadi Bang Kalau Musim Lebaran Haji Kalau Orang Yang Merekan Haji Kita Ident Dengan Raya Turban Nah Ini Kan Juga Apa Ada Kehidatan Sosial Di Sana Ternyata Masih Banyak Orang Kita Yang Belum Makan Dagi Bahkan Kesempatan Makan Daging Hanya Di Hari Raya Kurban Nah Artinya Ini Juga Punya Kemanfaatan Bang Ya Kalau Kita Memang Itulah Keindahan Ajaran Kita Berbagi Di Duladah Kemudian Juga Di Semua Hampir Semua Masjid Langgar Musolah Mengadakan Kurban Yang Banda Kewajiban Kurban Itu bagi Yang Mampu Dan Dagingnya Diberikan Kepada Masyarakat Sekeliling Masjid Musolah Atau Langgar Yang Melakukan Kurbannya Nah Saya Yakin Ya Panitia Juga Sudah Mendata Yang Berhak Menerima Bahkan Tertata Rapi Yang Sistem Sudah Mendapat Kupon Sebelum Pemberian Daging Tersebut Itu Insyaallah Dapat Semualah Di Sekeliling Secara Sosialnya Dimana Kurban Itu Dilakukan Nah Kalau Terkait Dengan Yang Disampaikan Ibu Meli Tadi Anda Ada 1.800 Tempat Pemotongan Tentu Bukan Hanya Cuman Ada 400 Itu Gimana Itu Apakah Perlu Misalnya Setiap Temaga Sukarela Yang Direkrut Kemudian Mungkin Dianggarkan Atau Gimana Supaya Pengawasannya Benar-benar Bisa Mencakau Semua Tempat Misalnya Kalau Keterbatasan Itu Sangat Keterbatasan Bahkan Minim Karena 400 Kesuan Itu Atau Dokter Hewan Itu Itu Kan Sebelas Kabat Kota Ya Sebelas Kota Itu Kan Di Bawa Naungan Dinas Kabatan Kota Sementara Kita Provinsi Tersendiri Dinas Sekiranya Mungkin Lebih sedikit Lagi Kan Gitu Kurang lebih Ada Berapa Orang Dokter Hewan Kita Di Provinsi Kalau Di bidang Kesehatan Hewan Ada Tiga Orang Tiga Orang Bayangkan Tiga Orang Itu Kalau Untuk Mohon maaf Mengawasi Sebelas Kabupaten Kota Ya Mustahil Bisa Terjangkau Tetapi Karena Kewenangan Itu Juga Ada Di Kabupaten Kota Jadi Juga Meringatkan Dinas Provinsi Provinsi Hanya Menanti Mengawasi Lalu Lintas Antara Hewan Yang Masuk Dan Keluar Dari Provinsi Itu Yang Diperketat Kalau Untuk Jambi Bu Dimana Saja Tempat Orang Bisa Menyampaikan Pengaduan Dan Keluhan Itu Kalau Dulu Kita Mau Lebaran Area Ibu Fitri Karena Ada Tempat Tempat Spot Spot Pengaduan Misalnya Ada Masalah Ada Apa Nah Di Pas Harga Kurban Ini Ada Hal Seperti Itu Tempat Pengaduan Atau Posko Atau Apa Misalnya Ada Posko Itu Mereka Buat Di Dinas Terkait Jadi Yang Di Bidang Kesehatan Hewan Atau Di Bidang Peternakan Mereka Akan Meninggalkan Atau Memberikan Nomor Telefon Yang Bisa Dihubungi Oleh Masyarakat Atau Pedagang Ketika Ada Kasus Tertentu Yang Harus Dilayani Dengan Cepat Yang Aplikasi Tadi Jadi Untuk Penjadian Hewan Perbanu Bisa Dipakai Juga Bisa Semua Semua Pelayanan Kesehatan Boleh Mereka Menghubungi Teman Teman Petugas Pak Dan Saya Rasa Masyarakat Sudah Kenal Dengan Petugas Kesehatan Hewan Apalagi Peternak Mereka Sudah Punya Nomor HP Jadi Ketika Ada Masalah Terkait Kesehatan Hewan Mereka Sudah Langsung Bisa Menghubungi Petugas Kita Tadi Kau Pantai Horta Tidak Ada Yang Sulit Sekarang Berkait Antisipasi Untuk Memastikan Bahwa Hewan Yang Ditorbankan Itu Memang Bukan Sehat Intinya Mereka Mau Melapor Pak Mau Melapor Dan Mau Bertanya Kalau Mereka Melapor Kita Akan Layar Terus Kebutuhan Ternak Kita Tadi Memang Banyak Supply Dari Luar Ternak Terjadi Kurang Dulu Dalam Kasus Area Kurban Sebul-sebulnya Selama Saya Disini Belum Ada Pak Karena Ketersediaannya Lebih Banyak Tahun Ini Ada 41.000 Nah Tahun Lalu Jumlah Kemotongan Hewan Kurban Kita 17.500 Ekor Jadi Kita Punya Ketersediaan 41.000 Tahun Lalu Kurang Lebih Segitu Pak Ketersediaannya Tetapi Yang Dipotong Hanya 17.500 Ekor Seprovinsi Jambi Artinya Memang Mencukupi Bahkan Berlebih Dengan Stok Yang Ada Kesediaan Yang Ada Selain Dari Kurban Kan Ada Kebutuhan Hadian Yang Lakukan Pengotongan Setiap Harinya Di RTH Untuk Pasar Memakan Dan Segala Macam Tidak Kekurangan Untuk Ternak Sebagai Cawad Korban Cukup Malah Berlebih Malah Berlebih Kena Biasanya Terkait Dengan Kebutuhan Apalagi Hari Raya Hari Raya Ini Kan Pemerintah Menjamin Kestersediaan Stok Untuk Hewannya Apalagi Seperti Lebaran Besar Kemarin Sembako Dibita Tersedia Secara Utuh Bahkan Stok Untuk Berapa Lama Terdepannya Untuk Ternak Seperti Itu Juga Jadi Jika Lebaran Tahun Selain Ketersediaan Hewan Juga Daging Bekunya Pak Jadi Kita Persiapkan Agar Mencegah Terjadi Kenaikan Harga Yang Meluncak Jadi Ada Ketersediaan Daging Bekunya Juga Antisipasi Antisipasi Untuk Mengontrol Harga Tapi Perlakunya Sama Harus Ada Dokumen Kesehatan Hewan Dan Produk Hewan Itu Harus Ada Dokumen Kesehatan Itu Menjadi Garansi Bahwa Yang Sampai Kita Gini Siap Oke Pemirsa Jangan Kemana Mana Tetap Bersama Semua Bisa Bicara Is Ini Bisa Kembali Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Oke Ibu Bumeli Apa sih Harapan Pada Masyarakat Terkait Dengan Persiapan Menghadapi Hari Raya Kepan Iya Jadi Harapan Kepada Masyarakat Bapak Ibu Yang Membeli Hewan Kurban Pastikan Hewan Kurbannya Sehat Dibuktikan Dengan Ada Tanda Sehat Yang Digantung Di Sekitar Leher Ternak Atau Adanya Surat Keterangan Kesehatan Hewan Yang Dituarkan Oleh Dokter Hewan Kemudian Jika Bapak Ibu Ternak Belum Diperiksa Oleh Petugas Kita Silahkan Menghubungi Teman Teman Dinas Yang Ada Di Kabupaten Yang Ada Di Wilayah Bapak Kemudian Yang Terakhir Mari Kita Melakukan Penanganan Daging Yang Baik Dan Layak Jadi Daging Yang Daging Tersebut Diletakkan Di Tempat Yang Bersih Bisa Menggunakan Terpal Yang Bersih Atau Menggunakan Ember Yang Bersih Kemudian Ketika Daging Tersebut Diberikan Kepada Masyarakat Dipisahkan Antara Daging Dan Juga Jeruan Dengan Plastik Putih Yang Terpisah Kenapa Harus Dipisahkan Untuk Mencegah Terjadinya Kontaminasi Terhadap Daging Dan Juga Untuk Mencegah Pembusukan Terhadap Daging Mungkin Mungkin Itu Pak Kalau Pak Mau Dinapis Ini Apa Harapannya Pak Harapan Kita Bahwa Karena Agenda Kurupan Ini Kan Sudah Memang Terjadual Setiap Tahun Tidak Tidak Ada Ditunda Tidak Jadi Kita Pemerintah Sama Dinas Peternakan Kalau Jangka Panjang Kita Harus Menetapkan Ada Target Di Profisi Jambi Ini Kabupaten Menjadi Kawasan Penyedia Ternak Jadi Sumber Kurban Hewan kurban Sumber Daging Konsumsi Masyarakat Itu Tidak Perlu Kita Datangkan Dari Profisi Luar Nah Itu Harapan Kita Selama Ini Sudah Kita Pengen Mendorong Itu Sehingga Kita Menjadi Suas Sembada Daging Suas Sembada Ternak Kenapa Sumber Daya Alam Kita Rumput Kita Itu Tidak Perlu Beli Gitu Dan Ternak Kita Sekirah Ternak Kita Untuk Profisi Jambi Ini Itu Lebih Lebih Sehat Lebih Higienis Lagi Karena Dia Makan Rumput Hijau Nah Gitu Itu Harapan Kita Masa Jangka Panjang Nanti 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 Mary Juga Di Rapat Rapat Kita Dengar Pendapat Di Dewan Harus Sampaikan Itu Ada Konsep Jangka Panjang Ada Salah Satu Kawatan Kota Yang Ditetapkan Menjadi Kawasan Ternak Satu Sentral Ternak Di Provinsi Jambi Dan Kita Harus SK Gubernur Misalnya Tapi Diparengi Dengan Memang Anggaran Misalnya Petani Disitu Ada Peternak Disitu Sekala Besar Dipasilitasi Nah Itu Harapan Kita Kedepan Ini Anggota DPR Yang Berharap Tapi Memungkinkan Itu Ya Memungkinkan Saya dengar Memang Jambi Memu Membuyakan Ada Sentral Ternak Iya Ya Mungkin Di daerah Moran Jambi Kalau gak salah Jadi Di daerah Sungai Gelam Kita Ada Tanah Yang Cukup Luas Itu Memang Akan Dijadikan Sentral Ternak Kita Lahan Pemerintah Lahan Pemerintah Artinya Langsung Terjawab Ini Penerbangan Bisa Berlangsung Dan Harapan Itu Bisa Terwujud Apalagi Yang Ibu Sampaikan Terkait Persiapan Kurban Ini Jadi Intinya Tidak Perlu Khawatir Ada Yang Janggal Ada Yang Aneh Segera Melapor Dari Pihak Pertugas Akan Segera Melindah Lanjuti Dan Memang Kemanfaatan Hari Daya Kurban Berbagi Dan Semua Orang Merasakan Kebahagiaan Pada Hari Daya Kurban Terima 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 Kasih Bu Meli Pak Apis Sudah Bersama Kami Di Orasi Dan Informasi Ini Sayap Ini Cukup Berarti Apalagi Di bawah Terakhir Tadi Sangat Bermanfaat Dan Tidak ada Kekhawatiran Sedikitpun Pada Hari Haya Kurban Dengan Ternak Siap Dipotong Untuk Dikurbankan Kepada Masyarakat Yang Menerima Dan Mersah Bincang Tadi Memberikan Sebuah Harapan Bahwa Hari Raya Kurban Tidak Hanya Memiliki Manfaat Pada Masyarakat Penerima Tapi Juga Memberikan Edukasi Kepada Kita Sama Bahwa Hewan Yang Dikurban Itu Benar Benar Sehat Hewan Yang Dikurban Itu Benar Sudah Terkontrol Dan Kalau Ada Kendala Atau Yang Aneh Yang Ditemukan Pada Waktu Tugas Siap Langsung Untuk Memindah Lanjuti Benar Bisa Bermanfaat Buat Kita Semua Dan Kita Akhir Sampai Disini Jangan Kepada Mana Tetap Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Waalaikumsalam Wabarakat